Tadu bidu bidu, ii bab Quiet on set! Action! Halo guys! Selamat datang di episode 2 Marah! Makanan rating terendah! Sampai jumpa! 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 Baunya sih kayak... Soto ya! Normal baunya! Asin, asin banget kuanya Tunggu tinggi ntar gue Kalo abisin ini dagingnya Dagingnya sih Gak terlalu parah banget ya Gak keras-keras banget Gak ada bau-bau apaan Tapi sih Dagingnya potongannya sekecil ini Gak lebih gede dari jempol ay Jempol ay lebih gede nih Nah For what? For what you... Ini, ini Kuanya Asin banget ya Asin banget, asin banget, asin banget Bisa darah tinggi kalo gue abisin ini Oke High blood pressure Oh my gosh Ini kuanya banyak banget Dengan harga 15 ribu Saya bisa dapet Daging potongan lebih gede dari jempol ay Terus kuanya sama Terus kuanya gak asin banget Jadi Yes Overpriced banget 30 ribu ya guys 30 ribu Ini ratingnya 3,4 Tapi dari Pembeli-pembeli Dikasih rating Satu Bintang Bukan ayang ratingnya Dari Inisial A Satu bintang Dagingnya parah dikit banget Potongannya kecil-kecil Kecil-kecil banget Biar keliatan banyak Dengan harga 20 ribu sih Gak worth it Inisial Dede Dengan satu bintang Tolong untuk rasanya diperhatikan Asin sekali Ini beli air Bukan beli soto Iya Bener sih ini kayak beli air Bukan soto Air garam Itu doang Next kita lanjut ke makanan Kedua Makanan kedua Spaghetti brulee pedas Oke Packaging standard ya Ditaruh di box aluminium gitu ya Kita lihat isinya Kita mau bongkar dulu Oke 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 Ini Ini Harusnya pedas kan Ini Saya gak lihat Ada ingredient yang pedas Di kotak ini Terus ini Cheese-nya pakai craft cheese Oke It's fine Gak apa-apa Untuk makanan rating Berapa? 3,4 ya 3,4 Oke lah I agree With the rating Baunya gak ada bau-bau Unusual Gak ada bau-bau yang Aneh-aneh Kayak seperti mie yang di video pertama Pedas Tapi gak terlalu pedas ya Mie apa Spaghetti-nya juga B aja Berapa ini harganya Berapa ini harganya? 44? You sure? You sure bro? Gak ada masalah apa Apa sih? Cuman Mie apa Spaghetti-nya Terlalu Overcooked Terlalu mekar Mekar gak ada Spaghetti-nya gak ada seasoning Only pepper I can taste pepper only Saya cuman bisa rasain lada doang Itu doang sih Ya sama bumbu dikit lah Yang di atas itu loh Gitu aja sih Other than that Cuman harganya doang Mahal banget Komentar Dari pembeli Tentang Spaghetti ini Initial F Gojek user since 2016 Kasih 1 bintang Makanannya gak bisa dimakan Makan Basi Ayam Dan bau Kecewa Padahal Udah berekspektasi tinggi So sorry Ini ayah gak cium apa-apa Ya Tapi tim ayah Bilang ada Bau-bau sedikit Tapi ayah gak keciumnya Ini kayaknya gue udah makan Makanan basi 2 kali nih Ya oke Overpriced Sama Overcooked And you are over Next Makanan ketiga Burger Makanan ketiga Ini rotinya Aslinya gak kayak gini ya Ini ada logonya Jadi ayo potong Karena kita gak mau Menjelekkan nama baik Ya kan Oke Ini sih dari presentasinya Bagus ya Ayo belum liat sayurnya Kayaknya kita bongkar dulu aja Bongkar aja dulu Oke guys Jadi katanya ini Dagingnya Bikin sendiri Gatau Rotinya dibikin sendiri Atau enggak ya Ayah juga bingung Ini ratingnya Kenapa 3,4 Karena presentasinya Udah bagus ya Jadi bikin Ayah penasaran gitu loh Burger bunnya Sedikit soggy ya Terus ini Presentasinya gak sama Kayak di foto Lettuce-nya dikit banget Tomatnya Tomatnya gak ada Ada kol Gatau kenapa ada kol Rotinya sih masih enak ya Kita coba Dagingnya Dagingnya katanya Homemade Gatau ini kenapa Salud dressing Dikasih buat burger ya Salah arah Nyasar bos Karena eye suspicious Kok bisa ratingnya Serendah itu Oke ayamnya udah Mateng Overall sih Sesuai dengan ratingnya ya 3,4 Gak enak-enak banget Tapi gak 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 disgusting banget ya Oke lah Sesuai dengan rating Sekarang kita lihat Review Burgernya Initial S 4 bintang Tidak mirip dengan Contoh gambarnya Betul Itu doang sih Gak mirip doang Initial J Dengan 4 bintang Burger bunnya enak banget Patty-nya gak Perlu di season Setidaknya dengan Garam please Ini sih Patty-nya Punya eye Kebanyakan Thousand Island dressingnya Jadi Rasanya kayak Thousand Island Jadi Itu aja buat Makanan Menu ini Burger-nya Oke Yang Yang paling layak Untuk dimakan Yang paling layak Untuk dimakan adalah Burger Kenapa? Rasanya gak Gimana-gimana banget Menurut saya Walaupun Ini ratingnya Lebih tinggi Di 3,5 Ini di 3,4 Burger-nya yang paling layak Dimakan Karena Gak Oke lah Lumayan Lumayan Balance semuanya Dimasak Masak Properly ya Kalau ini Overcooked Terlalu dry Terlalu Apa ya Terlalu dry Gitu loh Sama ini Gak ada rasa Ini loh Cuman Spagetinya Gak ada rasa Cuman Pedas doang Gak ada rasa Apa-apa Ini terlalu asin Ya Paling the best sih Ini karena Dressingnya Bikin sendiri Oke Itu aja buat Episode kali ini Jangan lupa Untuk follow Social media aku At Nathan Ice Cream Nathan underscore Ice Cream Di Instagram At Nathan Rianto Di TikTok Dan jangan lupa Untuk subscribe Ke Youtube channel aku Like share Dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa Di episode Selanjutnya Di Marah Makanan rating Terendah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa